Kamu pernah nggak nyoba deket-deket ke belakang kulkas? Gimana rasanya? Panas kan? Padahal kalau kita buka, kulkas itu dingin banget suhunya. Hmm, kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya? Apa karena ilmu hitam? Nah, kalau di video sebelumnya, kita udah bahas tentang sejarah kulkas dan alasan kenapa makanan bisa awet di dalam kulkas. Di video kali ini, kita akan bahas kenapa sih di dalam kulkas suhunya dingin. Terus, kita juga akan bahas dampak lingkungan dari cara kerja kulkas. Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas! Tapi sebelum itu, aku mau kasih info menarik nih. Aplikasi Pahami Pai punya fitur-fitur keren buat ngebantu kamu belajar jadi lebih seru. Mulai dari video belajar beranimasi, try out to TBK, Live Class, dan Mipi.ai. Info lebih lanjut bisa kamu cek di link deskripsi. Makanan dan minuman yang disimpan di kulkas jadi lebih awet karena suhunya yang dingin. Tapi gimana ya cara kerja kulkas biar bisa ngehasilin suhu dingin di dalamnya? Hmm, magis. Nah, kamu harus kenal sama mekanisme pendihinan kulkas. Cukup sederhana kok, yaitu dengan mengikuti hukum termodinamika. Panas dari makanan atau minuman yang dimasukin ke dalam kulkas bakal diserap dan dipindahin ke luar kulkas sama komponen yang namanya evaporator. Proses pendinginan kulkas ini dibantu sama gas pendingin atau refrigerant. Nah, bagian yang paling penting dalam proses ini adalah kompresor dan koil kondensor. Bukan koil band ya, tapi koil yang kayak gini nih. Mula-mula, gas bakalan ditekan dengan tekanan tinggi oleh kompresor. Terus, sesuai sama hukum gas, kalau tekanannya tinggi, temperatur gas bakalan naik dan jadi panas banget. Waktu gas mengalir pada koil kondensor, tekanan di ujung koil jauh lebih rendah. Dan gas akan berubah jadi cairan yang bisa nyerap panas di evaporator. Pada saat bersamaan, kipas motor bakal menyebarkan udara dingin di dalam kulkas. Nah, itulah yang bikin suhu di dalam kulkas jadi lebih dingin. Gas yang digunain buat gas pendingin itu biasanya freon. Kenapa freon? Kenapa yuk? Karena freon punya keistimewaan. Itu kapasitas panas kalurnya yang besar. Jadinya proses pendinginannya bisa efektif deh. Sayangnya, freon ini juga punya dampak buruk bagi lingkungan. Kamu pernah denger gak sih istilah lubang ozon? Nah, lubang ozon itu sesuai namanya ozon yang berubang. Lubang ozon itu kerusakan lapisan ozon akibat terurainya ozon. Menjadi atom oksigen dan molekul oksigen secara permanen. Perubahan itu karena pengaruh freon. Freon yang terlepas ke udara bakalan terbang dan naik ke lapisan ozon sampai ketinggian 20 km. Nah, pas freon udah sampai di sekitar lapisan ozon, atom klorin dari freon bisa jadi katalis. Atau zat yang mempercepat reaksi pengurahian ozon. Detailnya kayak gini nih. Eh, lupa. Mana ya? Gak ada lagi. Eh, bantuin sini ah. Bantuin. Gak, gak, gak. Cari sendiri, cari sendiri. Aduh, kok fisika sih? Ada, cari aja. Ah? Nah, di atmosfer terjadi reaksi kesetimbangan antara ozon, oksigen atomik, dan gas oksigen diatomik. Pas klorin masuk ke dalam sistem, dia bakalan bereaksi dan mengacaukan reaksi kesetimbangan ozon. Ozon akan bereaksi dengan klorin dan menghasilkan klorin oksida serta gas oksigen. Terus, klorin oksida bakalan bereaksi dengan oksigen atomik yang merupakan produk kesetimbangan dari ozon lain. Lalu, ngebentuk lebih banyak molekul gas oksigen diatomik. Akibatnya, dekomposisi oksigen jadi lebih dominan deh. Terus, dampaknya apa dong kalau lapisan ozon berlubang? Nah, lapisan ozon itu kan fungsinya buat melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari berupa sinar UV. Kalau terdapat banyak lubang ozon, dampaknya nggak baik buat manusia, khususnya kulit kita. Terlalu banyak sinar UV di kulit kita bisa nyebabkan penuaan, kulit terbakar, dan parahnya lagi, kanker kulit. Makanya, penting banget kalau keluar rumah pakai krim pelindung. Ini krim pelindung? Eh, salah. Maaf, bentar ya. Pakai krim pelindung atau sunscreen ya. Tapi, makin hari, teknologi makin canggih. Sekarang ini, ada lho freon di alat pendingin kayak wulkas dan AC yang ramah lingkungan. Namanya freon tipe R32. R32 ya, bukan Rx. Itu mah jenis motor. Nah, freon jenis ini tuh punya tingkat ODP atau ozon depletion potensial yang rendah, yaitu 0. Terus, tingkat GWP atau global warming potensialnya juga rendah, yaitu sebesar R675. Dengan nilai ODP dan GWP itu, risiko freon R32 buat ngerusak ozon lebih kecil dibandingin freon jenis lain. Kayak freon R22 dan R410A. Makanya, freon jenis ini tuh lebih banyak digunain sekarang ini. Ya, meskipun harganya lebih murah, maksudnya lebih mahal. Nah, itu baru dampak dari freon buat lingkungan. Dampak lain buat lingkungan bisa juga dalam hal kulkas yang rusak dan terbengkalai. Terus, jadi sampah elektronik deh. Sampah elektronik sama bahayanya kayak freon. Rangka kulkas itu kan terbuat dari besi, stereofoam, kabel, dan sebagainya. Tau kan, kalau besi mengalami proses pengaratan, dia bakalan menambah kadar besi di tanah. Nah, akibatnya kualitas tanah bakal berubah deh. Terus, bahan stereofoam juga termasuk dalam bahan yang gak bisa terurai di alam. Makanya, penggunaan stereofoam gak dianjurin. Bayangin aja, tempat terbuangnya kulkas bikin tempat itu sulit ditumbuh di pohon-pohon besar. Kan ngeri kalau banjir. Nah, biar sampah kulkas tadi gak jadi sampah doang, ada beberapa ide pemanfaatan yang bisa kamu lakuin nih. Kamu bisa bikin sampah kulkas jadi rak buku, sofa, kandang kucing, bak mandi anak, atau kolam ikan. Emang bener ya? Bener ya, bener ya. Oh, menarik ya. Nah, jadi itulah pembahasan tentang cara kerja kulkas dan dampaknya buat lingkungan. Ternyata, kalau kita kepo, kita bisa dapet banyak pengetahuan ya. Bahkan, dari benda-benda yang sebelumnya gak pernah kita perhatiin kayak kulkas. Sifat kepo itu mendorong majunya suatu ilmu lho. Jadi, jangan berhenti buat kepo selagi itu positif ya teman-teman. Tapi, jangan ngepoin mantan ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fight. Sampai jumpa dan mari kenali sains yang ada di sekitar kita.